Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah hanyalah utusan Allah Terhadap yang dilakukan saudara Jumat dimana telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus Imbang susah payah menang apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebilang alamin, segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada fotonya Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada patungnya Lalu bagaimana kalau ada umat yang menyembah Tuhan yang memiliki patung Nah, akhirnya nangis bawang bombay sahabat Tuhan Vila Sahabat Tuhan Vila, masifnya tentang islamisasi yang terjadi di dunia maya Di TikTok ataupun di Youtube Ini justru mengundang respon yang negatif dari kalangan umat Kristen Seperti si Mikana ini Ketika dia mengetahui banyak sekali video yang beredar Ketika orang Kristen itu habis berdebat dengan Bang Suma Itu rata-rata umumnya ditutup dengan penjahatan Dan itu artinya ketika mereka berdebat Akhirnya mereka mendapatkan pencerahan Akhirnya mereka mendapatkan titik terang Bahwa cahaya islam itu mudah sekali masuk Dan mudah sekali ditangkap Berbeda dengan pemahaman yang terjadi di umat Kristen sendiri Dimana Tuhannya sampai sekarang Itu masih menjadi perdebatan Atau tiga, ada yang mengatakan satu Ada yang mengatakan satu tetapi tiga Ada juga yang mengatakan tiga tetapi satu Dan itu selalu berulang-berulang-berulang Sampai mungkin jemaatnya sendiri bosan Mendengarkan perdebatan sesama pendeta sendiri Tentang konsep Tuhannya Dimana India itu baru saja sudah mendaratkan pesawatnya Pesawat antariksanya di bulan Sementara orang Kristen masih berdebat tentang jumlah Tuhannya Sekali lagi tantangan bagi para bidat Trinitas Wanes Unitarian Silahkan masuk ke sini Saya kasih 10 juta kamu kalau menang debat lawan saya Jangan cuma ngebacot doang loh Ngerasaini saya di belakang Saya panggil kemari pada nggak dateng Itu pinnya ya Link zoomnya sudah saya pin itu di kolom chat di Youtube ya Tolong umumkan semua saudara-saudara Tolong umumkan semua ke live chatnya mereka Eh dipanggil sama si Paul gitu aja Dipanggil sama nabi ke-26 Jangan cuma ngebacot doang Jangan cuma masturbasi aja Dibilangin gitu ya Dibilangin gitu saudara ya Orang kok Kita lagi berjuang melawan kilafah Kalian malah bunuh-bunuhan saling bunuh Kan compong kalian ini kan Dasar bidat sesat Saya berani lawan Paul Sang Kalau Paul Sang nonton Saya berani lawan you Kita bicara masalah Trinitas Saya berani lawan anda Di luar kepala Saya akan siapkan 100 ayat Paul Sang Tolong teman-teman Tolong sebarkan video saya Bikin TikTok Tolong bikin TikTok saya Saya terima tantangannya Paul Sang Dan berikut ini adalah sebuah video bagus Dimana si Mikana terkesan suaranya itu Mulai agak serak dan tersendat Saya yakin si Mikana ini Sudah mulai merasa bingung Bagaimana caranya Mencegah islamisasi Di dunia virtual ini Sahabat Tuhan Tillah Dan Seperti yang anda lihat barusan itu adalah Ada seorang opung-opung Yang kemudian bersyahadat Dan si Mikana ini Tidak terima dengan Apa yang diucapkan oleh Bang Suma Mari kita simak videonya Tidak terima kasih Dan aku bersaksi Bahawa Nabi Muhammad Bahawa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahawa Yesus Bahawa Yesus Hanyalah Hanyalah Utusan Allah Putusan Allah Sah Allahu Akbar Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Shalom alaikum Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saya disini hadir Sebagai apologet Untuk memberikan tanggapan Sanggahan Dan meluruskan Tuduhan-tuduhan Para penemikus Yang mencoba Mengotak atik Iman Kristen Atau Merindahkan Tuhan Yesus Kristus Tadi kita sudah dengar bersama Dimana Jumah Merindahkan Tuhan Yesus Dimana ketika mereka Menggunakan syahadat Islam Tapi di akhir syahadatnya Merindahkan Tuhan Yesus Kristus Dan bawa-bawa Nama Tuhan Yesus Kristus Disini Saya menggunakan Hak jawab saya Untuk meluruskan Atau Memberikan tanggapan Terhadap yang dilakukan Saudara Jumah Dimana telah merindahkan Tuhan Yesus Kristus Untuk membentengi Iman Kristen Supaya yang Kristen Tetap setia Mengikut Tuhan Yesus Kristus Tadi kita sudah dengar bersama Saudara Jumah itu Memimbing seorang Bapak-bapak Yang mualaf Tapi mohon Ketika saudara itu Masuk ke agama Apa yang kalian anut Atau Memimbing orang Ke agama yang kalian anut Janganlah dengan cara Merindahkan Iman orang lain Sesembahan agama lain Gitu nah Karena disini Saudara Jumah itu Bagi iman Kristen Sangat Sangat Merindahkan Tuhan Yesus Kristus Kenapa harus Bawa-bawa Nama Tuhan Yesus Disihadat Yang diajarkan Oleh Jumah ini Jadi Tuhan Yesus Kristus Bukan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Kalau misalkan Mikana Alergi Dengan kata Subhanahu Wa Ta'ala Ya gak apa-apa Gak usah pakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi jelas Yesus disitu berkata Dalam Lukas 4 Nomor 43 Tetapi ia berkata Kepada mereka Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah Sebab itulah Sebab untuk itulah Aku diutus Yesus sendiri mengaku utusan Salahnya dimana Dan inilah sebetulnya Antikris yang sejati Menurut kami Kenapa Karena Yesus sendiri Mengatakan dirinya Adalah utusan Tetapi Makhluk betina Ini tidak pernah Mau Mengatakan Yesus itu Utusan Justru Yesus itu Katanya adalah Tuhan Oten betina Yang Sebetulnya Ayat-ayat seperti ini Itu ada puluhan Di Bibel Tetapi Mereka bantah Dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan Dan tidak ada Satupun Ayat Yesus mengaku Dirinya sebagai Tuhan Lukas 7 Nomor 16 Semua orang itu Ketakutan Dan mereka Memuliakan Allah Sambil berkata Seorang Nabi Besar Telah muncul Di tengah-tengah kita Dan Allah Telah melawat Umatnya Nabi Besar itu siapa? Nabi Isa Alayhi Salam Nabi Yesus Alayhi Salam Itu jelas Sudah utusan Dan gimana ya Caranya ya Mikana ini Atau Hampir semua Apologet Kristen itu Selalu tidak pernah Mau mengakui Bahwa Yesus itu Adalah Isa Itu kalau Apologet Sedangkan kalau mereka Adalah misionaris Justru mereka Saling membanggakan Paling membanggakan Bahwa Yesus ini adalah Isa itu sendiri Dan itulah bedanya Antara Apologet Dengan Misionaris Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri Yahweh itu sendiri Tuhan Allah Pencipta Lagi dan Bumi Bukan utusan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sangkut bautnya Ya Syahadat Islam Dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tidak diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri Dia adalah Penebus dan Raja kita Pencipta Langit dan Bumi Dialah yang awal dan akhir Sesuai dengan firmannya Di Isaiah 44 ayat 6 Di Isaiah 44 ayat 6 Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel Tuhan semesta alam Akulah yang terdahulu Dan akulah yang terkemudian Atau akulah yang awal Dan akulah yang akhir Tidak ada Allah selain aku Karena memaksanya Si Mikana ini Ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan Dia harus mengutip Ayat yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Padahal itu Sudah beda konteks Sedangkan Nabi Yesaya itu Hidup sekitar 750 tahun Sebelum Tuhannya Dia dilahirkan Sebelum Tuhannya Si Yesus ini Dilahirkan Itu dia kutip Nabi Yesaya pernah mengatakan Bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah Yaitu adalah kalimat Tauhid Yang disampaikan oleh Nabi-Nabi terdahulu Kenapa itu dianggap Sebagai ucapannya Yesus Itulah blundernya Si Mikana ini tadi Makanya Kenapa kemarin Ada video yang menarik Ketika Rabbi Tovia Singer itu Bertemu dengan Misionaris Bagaimana caranya Saya harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan Apa jawabannya Si Misionaris Kamu cukup santai Hidup santai Tenang Dan jangan bertanya Dan jangan berpikir Jadi orang itu Untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan Jangan pernah berpikir Pikirannya Jangan dipakai Percaya saja Yesus sebagai Tuhan Maka selesai Anda akan menjadi Kristen Ketika pikiran Anda Tidak dipakai Salah satu contohnya Si Mikana ini Ya sahabat Sama-sama Kita hanya perlu Relax Stop thinking And just let God Talk to you Stop thinking Stop thinking Just let God Talk to you Just tell him Tell his presence And ask him God Who is Jesus What Jesus has done What Jesus has done With me And I'm sure He will help So I agree with you I agree that In order to believe in Jesus You have to Stop thinking Yes Okay I got that Amen Thank you very much Thank you so much So that's the message If you want to believe in Jesus Just stop thinking Just stop thinking Nah demikianlah sahabat Video yang bisa kami sampaikan Pada hari ini Dan sahabat Tafilah Teruslah gunakan fikiran Anda Gunakanlah otak Anda Untuk terus berpikir Supaya Anda tidak terjebak Seperti misionaris Dan seperti apologetic Si Mikana ini Tadi sahabat Karena mereka berdua Sejatinya adalah orang Yang tidak pernah Menggunakan otaknya Untuk berpikir Dan semoga Melalui tayangan-tayangan Yang seperti ini Dan melalui Debat lintas agama Semakin banyak orang Yang dirangkul Dipulihkan Disembuhkan Dan akhirnya Menerima Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semesta alam tidak ada Allah selain dia Dan dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya Dimana Tuhan Yesus Mengaku dia adalah Tuhan dan Allah Tuhan semesta alam Dibuktikan melalui perbuatannya Bukan hanya sebatas pengakuan Kalau hanya mengaku saja Semua orang juga bisa mengaku-mengaku Tuhan Seperti Firaun Firaun mengaku Tuhan Tapi apakah dia Tuhan? Tidak Dia mati membusuk Tuhan Yesus mengaku dia Tuhan yang Maha Kuasa Ketika datang dalam rupa manusia Dia mati dan bangkit Karena dia adalah pemilik kehidupan Pak Bobon tidak salah dengar Hahaha